Intro Pemirsa, kalau tadi Anda sudah melihat langsung aksi yang luar biasa langsung dari Komunitas Satria tentang dengan barong saingnya Saya hari ini penasaran sekali dan kebetulan sudah langsung ditemani oleh Kok Budi juga Kok Citra yang luar biasa sekali Yang menggawangi juga teman-teman Komunitas Satria untuk hari ini bisa hadir di Cakra Walam-Alam Saya penasaran, tadi sempat dibilang 12 tahun menekuni dunia barong saing Ini pasti something Mirsa, bukan cuma istilahnya pekerjaan saja tapi pasti passion Sebetulnya mendorong akhirnya orang-orang atau Kok Budi sendiri deh Untuk yang namanya, oh iya aku ini pengen main barong saing Pengen melestarikan barong saing sendiri itu apa? Yang pasti saya dari pertama itu tertarik pasti Untuk menekuni sesuatu kan kita tertarik Begitu masuk ke dalam, oh ini memang passion saya Apa yang membuat Bob Budi tertarik sendiri untuk melihat barong saing ini? Apa gerakannya? Kita termasuk juga ada art disini, jadi memang ada suatu kepuasan sendiri ketika melakukan performa dengan wah gitu Itu memang ada kepuasan sendiri, seneng gitu rasanya Nah ini kalau latihannya sendiri memulai latihannya, kalau teman-teman ingin bergabung misalnya Latihannya berapa lama sih untuk yang namanya bisa megang kepala barong saingnya? Untuk tiap orang pasti beda Yang pasti kita ada standarnya, kita kasih basic dulu semua, begitu dia sudah oke, boleh silahkan mau coba Latihan apa yang biasanya dipelajari terlebih dahulu? Yang pasti fisik, kuda-kuda harus mantep, teknik harus ada, yang selain itu ekspresi sama kreativitas Karena memang tadi cukup luar biasa ya ada yang mengangkat-ngangkat temannya sendiri Apalagi yang belakang biasanya yang mengangkat-ngangkat Wah ini berarti yang belakang itu luar biasa cukup kuat untuk mengangkat teman-teman yang di depan yang megang kepalanya gitu ya? Harus, wajiban itu kayak gitu Oke oke, nah itu dipelajari dengan luar biasa Kalau tadi sudah ada yang baru satu bulan, dua bulan, terus kemudian dirimu sendiri sudah 12 tahun menekun nih Kira-kira kalau misalnya standar-standarnya deh, tiga bulan misalnya saya nih, pedia-pedia nekat-negata Tiga bulan, empat bulan sudah bisa main nggak bareng saingnya sendiri? Kalau memang niat, bisa Intense ya? Yes Oh oke, luar biasa banget Kalau misalnya sekarang ini kan kebetulan sudah mau imlek, deket-deket imlek gitu kan Ini sudah mulai minggu-minggu ketiga, menjelang minggu keempat dari bulan Januari Ini cukup rame nggak sih kira-kira orang-orang yang istilahnya mencari teman-teman dari komunitas Satria sendiri untuk hire barongsanya? Saya bisa bilang luar biasa, luar biasa Jadi, khusus event imlek Kalau misalnya imlek itu dua minggu lagi ya Empat bulan dari kemarin sudah diboking orang banyak Jadi satu bulan lalu kita jadwal H-1 minggu plus H-2 minggu itu sudah hampir penuh Jadi terserang sebelum siaran ini kita minggu lalu sudah mulai perform Itu kalau misalnya pas menjelang imlek ya kan Semua orang pasti tahu pasti harus ada barongsanya Rasanya kalau imlek nggak ada barongsanya kayak sayur nggak pakai garam gitu kan Nggak lengkap lah rasanya ya kan Ini satu kebudayaan yang luar biasa Tapi kalau misalnya sedang nggak imlek, emang ada nggak sih regular show-nya sendiri? Jadi rekor, saya cerita rekor Jadi tahun lalu kita rekor Itu dua setengah minggu kita perform 85 kali 85 kali? 85 kali? Di tempat berbeda, di waktu berbeda Satu tahun kita bisa hitung sekitar 122 kali Jadi di luar 85, sekitar masih ada 40 show di luar imlek Jadi rata-rata satu bulan masih ada 5-6 kali ya Kurang lebih seperti itu Eventnya kan macam-macam Kita kan barongsanya tidak hanya dimainkan hanya untuk imlek Karena memang artsy dan luar biasa sekali gitu ya Nah saya penasaran dari tadi saya berada kebetulan di sebelah Oh bunyi Di sebelah yang kiri ini gitu kan Saya punya piaraan baru pemirsa ternyata hari ini Dan saya ngeliat ini bikin prosesnya atau udah pesen udah jadi atau gimana? Kalau ini sendiri dari singa-singaannya ini Khusus untuk barang saya kita langsung beli jadi tapi dalam catatan custom Jadi kita mau seperti ini, warna seperti ini, bulu model ini, kepala model ini, ukuran seperti ini Mau dipergunakan untuk orang dewasa atau anak kecil Mau dipergunakan untuk pentas biasa atau kompetisi Oh gitu, jadi memang ada perbedaannya Ada pakemnya sendiri gitu Kalau memang misalnya tadi ada sempat diomongin ada anak kecil, ada yang dewasa Memangnya kalau teman-teman barang saya dari teman-teman istatria Ada teman-teman yang masih kecil-kecil juga? Ada sih beberapa, salah satu yang tadi main kenong, itu masih kecil Jadi ukuran untuk dia sebenarnya harus disesuaikan Sebenarnya barang saya itu ada ukuran 1, 2, 3, 4 Jadi 4 dari kecil, 3 lumayan besar, 2 besar, 1 paling besar Jadi kalau kita mau pesen, kita harus tahu standarnya seperti apa Si pelukis ini gimana, kita maunya gimana, warnanya apa Konteks apa yang mau diberikan ke singa ini untuk penampilan selanjutnya Jadi bukan hanya asal pesen jadi Oh saya pikir soalnya dari dulu saya ngeliatnya kan ukuran segini-segini aja tuh ya kan Orangnya udah gede-gede, semuanya biasanya ngisi dan udah bisa lompat-lompat gitu Tapi gak pernah ngeliat yang kecil Ternyata emang ternyata ada juga yang anak-anak kecil yang juga ikut involve untuk memainkan barang saya itu sendiri Luar biasa sekali, saya pengen tanya sekarang Kalau misalnya batasan usia, ada gak sih batasan usianya? Sampai usia berapa atau mulai umur berapa baru bisa gabung sama teman-teman satrianya sendiri? Dari kita sih gak ada sih batasan usia Asal dia mau, sudah bisa, untuk ikut perintah, untuk menjalankan sesuatu kan harus bisa Kita welcome Ada latihan rutinnya juga berarti? Ada latihan rutin pasti Nah, latihan rutinnya itu setiap hari apa? Gimana? Kita latihan rutin di RW2 Gating Pantai Itu setiap hari Jumat malem sama Minggu suri Itu rutin kita Kurang lebih sekitar 2-3 jam Apa aja yang dilatih selama proses latihan itu? Nomor satu pasti fisik Nomor satu pasti fisik Kedua kuda-kuda Begitu mantep, oke kita latihan gerakan Kita mau bikin gerakan seperti apa Skenario seperti apa yang mau kita mainkan Oh ada ceritanya juga Ada ceritanya Harus diseritakan Jadi bareng saya itu kalau main bukan cuma goyang-goyang aja Tapi mereka mencerminkan sesuatu Oh, kalau yang tadi mas opening ini ada ceritanya tersendiri atau apa? Khusus yang opening ini kita lebih ke konteks entertain Jadi kita skenario nya lebih main ke formasi Kekompakan tim Kemewahan dalam memberikan atraksi tertentu pada si penikmat atraksi Lain kepada acara religi atau acara perlombaan Dan itu sudah beda konteksnya Oh, jadi memang nanti akan ada ceritanya tersendiri Tergantung ocasinya masing-masing seperti itu ya Tapi saya boleh loh ya diajarin sedikit tentang Yang memegang kepala barong saingi seperti apa Saya penasaran tadi katanya bu produsernya udah dibolehin Tapi kami akan kembali saat lagi Umirsa Jangan kemana-mana Atau bersama kami di Cakra Malam Malam